Jelang pemilihan presiden dan legislatif 2019, Polres Sukabumi Kota mengajak seluruh stakeholder di kota Sukabumi untuk mendeklarasikan pemilu aman dan damai. Tujuannya agar suasana tetap kondusif, kendati tengah digelar Pesta Demokrasi. Deklarasi damai yang diparakarsai Polres Sukabumi Kota selasa pagi dihadiri semua komponen masyarakat di kota Sukabumi. Deklarasi pemilu aman dan damai ini ditandai dengan mengucapkan ikrar bersama-sama tiga pilar dan seluruh organisasi masyarakat termasuk ulama. Tujuannya agar suasana tetap kondusif, kendati tengah digelar Pesta Demokrasi, serta menolak kekerasan, anarkis, intoleran, dan penyebaran berita hoax. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan, deklarasi ini untuk mengajak semua tokoh politik dan agama untuk bersepakat menciptakan situasi yang aman dan damai. Semuanya bersepakat bersama semua tokoh agama, para ulama, tidak menjadikan agama atau tempat-tempat ibadah sebagai tempat berpolitik praktis gitu ya. Nah tentunya kami juga bersama terhadir, bersama kami juga tokoh agama, tokoh ulama, Pak Kaya Pajar maupun Kaya Radudin, semuanya kita bersepakat untuk menciptakan situasi yang aman dan tidak menebarkan penjara-jara kebencian. Hari ini pun kita memperkuat kondisi seperti itu, agar pemilihan ini terus-menerus cerminan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang demokratis, tetapi demokrasinya yang bermartabat tanpa harus ada ujaran kebencian. Pembacaan ikra dilanjutkan dengan penanda tanganan deklarasi pemilu damai dan aman yang disaksikan kepolisian dan TNI. Budistiawan, Bandung TV